Selegi itu pasangan kita adalah sah kita melihat orangnya. Akan tetapi yang menjadi masalah di saat bangkit syahwat, gimana cara menyelesaikan. Sudah kalau syahwat itu kan s**t, itu kan semakin dibangkitkan semakin tumbuh lagi. Selegi Anda tidak mampu memuaskan secara langsung, Anda jangan memancing-mancing perusahaan syahwat. Jadi kalau bicara tentang melihatnya saja adalah gak ada masalah, memang itu pasangannya. Yang jadi masalah adalah akibatnya setelah bangkit syahwat, apa kira-kira akhirnya. Assalamualaikum. Jadi Permasalahannya bukan di saat, mohon maaf. Kita melihat, mohon maaf, aurat pasangan secara langsung saja halal. Melihat di gambar-gambar, misalnya halal, akan tetapi mohon maaf. Kalau gambar itu bahaya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak menemukan HP bapak ibunya dibuat. Rupanya seorang anak ngerti hubungan suami istri bapak ibunya, karena di video kan. Kan kebodohan nanti. Anaknya melihat gambar ibu. Sehingga anak rusak mentalnya ingin mengintip ibunya mandi dan seterusnya. Jadi jangan sampai anda meninggalkan foto yang membuka aurat, video dan sebagainya. Apalagi mohon maaf, tak tahu aja video call, di-save sama pasangannya. Tak tahu aja tertinggal di menang. Sekarang bermasalahnya bukan di saat kita melihat aurat pasangan. Selegi itu pasangan kita adalah sah kita melihat auratnya. Akan tetapi yang menjadi masalah di saat bangkit syahwat, gimana cara menyelesaikannya? Sebab mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, harum. Bahkan bisa saja yang dikhawatkan efeknya. Sebab syahwat itu adalah begini. Jika orang dengan kesibukannya yang positif terus, itu bisa menjadikan sahwat itu terendam secara otomatis. Kalau seandainya dibangkitkan pagi, siang dan malam, juga bangkit pagi, siang dan malam. Seorang suami kalau dibangkitkan pagi, dia akan berbuat. Pagi, siang, malam. Tapi kalau dengan kesibukan perjalanan dan sebagainya, dia lupa sebulan pun, mungkin seminggu tidak hubungan, tidak ada masalah. Maka sesungguhnya dalam keadaan jawab, itu adalah telpon yang mesra dan pindah dan sebagainya. Kalau seandainya sampai buka-bukaan, membuka video, melihatkan anggota tubuhnya, secara hukum itu adalah melihat milik, melihat yang halal. Cuman itu pasangan suami itu laki-laki normal. Lalu bangkit syahwat. Bangkit syahwat. Dan syahwat harus dipuaskan. Kenapa kau bangkitkan sementara engkau belum bisa memuaskan secara normal? Na'udhu billah mungkin kelihatan yang lain-lain. Na'udhu billah. Kita tidak mati keadaan di sana. Akan tetapi sah, kalau melihat saja, sah cuma yang dipermasalahkan adalah akibatnya setelah itu. Sampai mohon maaf, akhirnya mungkin dia cari kepuasan dengan tangannya sendiri dan sebagainya. Karena dia masih punya iman daripada perempuan yang lain dengan tangan sendiri. Mungkin menurut diadaptus saya, saya sendiri zina. Akibatnya nge-entengkan. Sehingga mungkin hobinya seperti itu. Sehingga mungkin bisa setiap hari. Karena terpesona dengan Anda. Anda menarik. Bagi dia. Sehingga ingin lihat, dia melambasikan akibat, terbiasa dengan, mohon maaf, melambasikan dengan tangannya sendiri. Dan termasuk ekornya juga. Suatu ketika di saat bertemu pun ternyata. Karena mungkin, kalau dengan pasangannya tidak bisa praktis. Kalau dengan tangannya praktis dan sebagainya. Sehingga menjadi terlatih. Dia saat diperjalanan, kalau bangkit syahwat, dia menyelesaikan dengan tangannya. Dan itu adalah, ini pengakuan sebagian akhirnya betul bu, ya begitu. Karena apa? Karena syahwat saya sudah terbangkit, saya mohon maaf. Di saat melihat milik istri saya, saya langsung, itu beda. Di saat di video kok terasa berbeda-beda? Sehingga membangkit syahwat, hayalan saya kembang. Sehingga saya bangkit syahwat. Sampai ada yang di foto, disimpan foto ini, dan sebagainya. Sehingga di saat bangkit, mungkin, di saat sudah di offline, dia melihat foto istrinya, gambar bagit syahwat. Dia melapaskan sendiri. Akhirnya biasa dengan diri. Kemudian berkembang, salah satu apa? Pengen mencoba-coba melihat yang lainnya. Gambar-gambar milik orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Bagusan ini daripada milik istriku. Itu kenyataan sebagian pengakuan mereka. Maka yang paling indah adalah tetap menjaga, ya, dan bercita-citalah untuk segera pulang. Itu kan bertanyaannya dengan kalimat indah, bicara tentang urusan anak-anak, minta nasihat, mesra, abang aku rindu, dan sebagainya. Sudah, kalau syahwat itu kan, syahwat itu kadang-kadang semakin dibangkitkan, semakin tumbuh lagi. Selagi Anda tidak mampu memuaskan secara langsung, Anda jangan mancing-mancing urusan syahwat. Anda di sini, dia di sana. Ya, dia alhamdulillah orang soleh, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau dia tidak soleh, na'udhu billah. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau bicara tentang melihatnya saja adalah, nggak ada masalah. Memang itu pasangannya. Yang jadi masalah adalah, akibatnya setelah bangkit syahwat, apa kira-kira? Ayo. Itu harus kita perhatikan. Orang bangkit syahwat itu mudah ditepis dengan wudhu dan sholat atau apa. Bangkit syahwat. Kalau syahwatnya, syahwat yang datang sendiri. Tapi kalau syahwatnya, syahwat diundang, mau diusir gimana? Nah, mau dia ngintip-ngintip gambar. Lihat-lihat. Mau diundang, mau diusir. Nggak bisa, datang lagi. Jadi, syahwat itu. Jadi, orang itu dengan kebiasaan, dengan kesibukan, dan ini akan lupa itu semuanya. Maka lebih baik suami Anda, Anda ajar untuk tenang jiwanya. Dengan mendidik anak, dengan dikit, kumpul dengan ulama, kesibukan semacam itu. Jangan dipanjang-panjang urusan syahwat. Selagi Anda tidak bisa muninya. Terbiasaan bangkit syahwat setiap saat, sementara dia belum punya pelampiasan yang halal. Yang halal jauh. Ya, seperti itu ya. Nah, hati-hati dalam hal yang demikian ini. Kalaupun Anda pernah dengar fatwa para ulama, katanya sih, masa ada, boleh kita hubungkan suami istri, dengan cara membangkitkan syahwat, dengan cara nonton film kotor. Itu paling bahayanya fatwa. Sehingga suamimu bangkit syahwat, bukan karena dirimu, tapi karena gambar. Dan itu sebetulnya akan menjadikan hayalannya adalah, wah, di sana. Yang dicari di alam hayal. Sehingga pemberendahkan, yuh, suami istriku kayak begitu. Tidak sepertinya aku lihat. Akhirnya terendahkan. Tapi orang yang hebat beriman, lihat, Qadul Basur. Selagi bukan yang halal tidak boleh aku lihat, biarpun digambar, maka dengan pasangan yang akan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Itulah pendidikan Islam. Dan kalian pun sendiri secara pribadi merasa kok. Di saat anda dengan kesibukan dan sebagainya, anda tidak pikir tentang syahwat. Tapi di saat anda terus, hari ini pagi bicara syahwat, besok juga video kualan syahwat, besok lagi syahwat, terus bangkit, tidak ada ujung-ujungnya. Dan memang begitu namanya syahwat. Akan tetapi, kita hidup kita tidak menguruskan syahwat. Dan bukan untuk membangkitkan syahwat, akan lebih pernikahan diadakan alat. Jika ada syahwat, kita punya penyaluran yang halal. Bukan hidup kita hidup syahwat, minum jamu-jamu, obat, segala macam. Hidupnya menjadi syahwat. Bukan mencari syahwat. Insya Allah seperti itu ya, hati-hati untuk orang yang demikian itu, termasuk gambar-gambar tidak diperkenalkan. Kalian cekan biasa melihat. Kalian kalau melihat merugikan dirimu. Contoh, biasa melihat mohon maaf. Sudah punya suami, melihat gambar laki-laki, perkasa, model begini dan sebagainya. Itu yang runtuh mentalmu. Sehingga apa? Ih, suamiku cuma begitu. Bahaya sekali. Sehingga apa? Dia tidak rindu lagi. Kalau hubungan suami-istri, dia mencari yang dihayal saja. Tidak indah. Makanya para psikolog pun mengatakan, mentalnya yang rusak. Otaknya. Kepalanya manusia, otaknya adalah syaitan. Sehingga dia tidak akan puas dengan pasangannya. Selalu mencari yang tidak ada. Ah, seandainya, 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 sampai mohon maaf, kalau sudah mentalnya rusak, lihat. Tidak pandang. Setiap melihat perempuan baru, dia ada terlintas. Mungkin ada yang unik bagi itu. Ada sisi lain. Mungkin dia hitam, putih. Dia ingin macam-macam. Sampai syahwat kepada ibunya. Syahwat kepada anaknya. Gara-gara tontonan. Nah, terima kasih. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.